Intro Siapa yang hari ini antusias bisa lambaikan tangan ya? Oke Hari ini teman-teman sama-sama mau kita belajar tentang salah satu kebenaran Tentang salah satu tokoh Alkitab Ada yang tau Raja Pertama Israel siapa? Siapa Raja Pertama Israel? Ada yang tau? Saul Bener ya? Saul adalah Raja Pertama Israel Dan Raja Kedua setelah Saul siapa? Daud Nah hari ini sama-sama mau kita belajar tentang Saul dan tentang Daud Kita tau ya ketua orang ini adalah mereka yang dipilih oleh Tuhan Untuk menjadi Raja atas negara Israel Dan Saul dan Daud sama-sama diurapi oleh Samuel Sama-sama yuk kita buka di 1 Samuel 13 1 Samuel 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 Yaudah ketemu katakan senang sekali 1 Samuel 13 ayat 6 sampai yang ke-10 Oke ya Kita baca bareng-bareng dengan suara yang terbaik Satu, dua, tiga Ketiga Dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit Sebab rakyat memang terdesak Maka larilah rakyat bersembunyi di gua Keluk batu, bukit batu, piang batu dan perigi Malah ada orang Ibrani yang menyebrangi arungan sungai Yordan Menuju Tanah Gad dan Gilead Sedang Saul masih di Gilgal Dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gementar Ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia Sebab itu Saul berkata Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu Lalu ia mempersembahkan korban bakaran Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran Maka tampaklah Samuel datang Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya Nah di ayat ini teman-teman Saul itu melakukan satu hal Itu fatal sekali Kan tertulis Di ayat yang ke-8 Ketika bangsa Israel itu sedang berperang Dan bangsa Israel itu Dalam keadaan yang kalah Mereka terdesak Nah di ayat ke-8 berbunyi kayak gini Mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia Jadi bangsa Israel itu Sedang tercepit teman-teman dalam suatu perang Dan bangsa Israel itu mulai namanya meninggalkan Saul Sebagai seorang pemimpin Sebagai seorang raja ketika sedang berperang Sedang di keadaan tercepit Pasti dia akan kebingungan Pasti dia akan ada Di namanya rasa takut yang mencekam dalam hidupnya Saul Tapi apa teman-teman Salah satu keputusan yang Saul buat Itu fatal sekali Di ayat yang ke-9 Sebab itu selalu berkata Bawalah kepadaku korban bakaran Dan korban keselamatan itu Padahal kalau kalian baca Ayat-ayat sebelumnya Samuel itu sudah ngomong sama Saul Kamu Saul, Saul Kamu jangan mempersembahkan korban bakaran ya Tunggu aku Datang Dan di ayat yang ke-10 ya Baru saja Dia habis mempersembahkan Jadi setelah Saul Terdesak nih Saul sudah terdesak Dalam keadaan kalat Dan bangsa Israel meninggalkan Saul Saul mempersembahkan korban Saul itu tetap ngeyel Saul tetap ngeyel Weslah Bawalah korban persembahan Ayo kita persembahkan sekarang Baru saja loh Baru saja habis mempersembahkan korban Tiba-tiba Samuel datang Satu Apa ya Satu hal Yang Saul lakukan Itu telah membuat Saul itu didolak oleh Tuhan Karena ketidaktaatan Saul lah Tuhan itu undur Dan Hidupnya Saul Nah setelah Tuhan undur Kita buka sama-sama Di 1 Samuel 16 Ayat yang pertama 1 Samuel 16 Ayat yang pertama Berpindahanlah Tuhan Kepada Samuel Berapa lama lagi Engkau berduka cita Karena Saul Samuel itu berduka cita loh Teman-teman Karena apa Tuhan itu menyuruh Samuel Buat Apa ya Memberkati Untuk mendoakan Seorang Lajeng baru Dan bukankah Ia Telah Kutolak Sebagai Raja Atas Israel Saul itu ditolak Sama Tuhan Gara-gara satu Ketidaktaatan Jangan sampai Gara-gara ketidaktaatan Yang kita lakukan Seperti Saul lakukan Akhirnya Tuhan itu Undur Dari hidupnya kita Katakan kanan kirimu Bacar taat yuk Karena penting sekali A.O.G Ketaatan Kalau kita sampai kita Gak taat sama Tuhan Tuhan langsung undur Dari hidupnya Saul Dan langsung menunjuk Seorang Raja yang baru Yang bernama siapa? Dah Daud Nah di ayat yang Kesatukan kayak gini Lansetnya Isilah tabung Tantukmu Dengan minyak Dan pergilah Aku Mengutus kepada Aku mengutus engkau Kepada Isai Orang Betlehem itu Sebab Di antara Anak-anaknya Telah kupilih Seorang Raja Bagiku Setelah Tuhan itu Undur dari hidupnya Saul Teman-teman Tuhan itu Langsung membangkitkan Raja Atas Israel Untuk menggantikan Sosok-sosok Begitu parahnya ya Cuma gara-gara Ketidak Taatan Yang Saul Lakukan Posisi Seorang Raja Langsung bisa Digantikan Begitu parahnya Pula Kalau kita Tidak Belajar Taat Jangan Sampai Tuhan Undur Dari hidupnya Kita Nah Sama-sama yang Mau kita Belajar Teman-teman Dari Siapa sih Daud itu Kenapa ya Daud itu bisa Dipilih menjadi Raja Di usianya Yang masih muda Disini masih Umur 17 tahun Bisa Angkat tangan 17 Banyak sekali Yang umur 17 Disini ya Oke Always yang semua Amin Daud ya Dipilih Tuhan Itu sejak usianya Masih muda loh Teman-teman Dikatakan Pipinya masih Kemerah Merahan Nah Hari ini Yang mau kita Belajar dari Daud Ada dua poin Teman-teman Yang pertama Daud itu Memiliki sikap hati Yang benar Di hadapan Tuhan Kita buka Di 1 Samuel 16 Ayat 6 Sampai ke 10 1 Samuel 16 Ayat 6 Sampai yang ke 10 Ketika mereka itu Masuk dan Samuel melihat Eliab Lalu pikirnya Sungguh di hadapan Tuhan Sekarang berdiri Yang dikurapi Tetapi firman Tuhan Itu kepada semua Janganlah pandang parasnya Dan Janganlah pandang parasnya Atau perawakan yang tinggi Sebab aku Telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa Yang di depan mata Tetapi Tuhan melihat Hati Jadi ketika Samuel Datang ke keluarganya Daud Tiba-tiba datang nih Kakak pertamanya Daud Yang bernama Eliab Badannya udah keker Suka ngejim mungkin Badannya berotot Dia suka perang Dia pandai berperang Tetapi Yang Tuhan katakan apa Bukan Eliab yang dipilih Tuhan Bukan Eliab Bukan orang yang gagah berani Bukan orang yang gagah berani Tapi apa sih Apa yang dilihat sama manusia Itu beda sama apa yang dilihat Allah Manusia itu melihat Apa yang di depan mata Seringkali kita melihat Wah orang ini lebih baik Daripada aku Wah orang ini lebih pintar Secara akademik Wah orang ini lebih hebat Lebih pandai berbicara Orang ini lebih Apa ya Lebih tinggi mungkin Daripada aku Tapi Tuhan lihat hari ini Adalah hati setiap kita Yang muatnya katakan yes Apa yang dilihat Allah Itu bukan apa yang dilihat manusia Allah itu melihat hati kita Seperti Daud Bahkan kejadian ini Daud tuh belum ada loh Di depan Samuel Daud tuh masih dilupakan Kan di satu Samuel Di ayat yang selanjutnya tuh Samuel ngomong sama Sama papahnya Daud Anakmu cuma ini aja Papahnya ngomong ada satu Ada satu yang tertinggal Daud nih loh Dilupakan loh Tapi apa sih Sikap hati yang benar Itu pembawa Daud Dipilih menjadi raja Daud ketika dilupakan Daud itu gak namanya sakit hati loh Kakak-kakaknya pada kumpul Pada ketemu sama Daud Malah disuruh menjaga kambing domba Daud tuh memilih gak sakit hati loh Sama ayahnya Sikap hati yang seperti itu Yang membawa Daud tuh Dipilih menjadi raja Menggantikan Saul Walaupun Daud tuh dilupakan Oleh ayahnya Oleh saudara-saudaranya Daud tuh gak memilih buat kepahitan Bagaimana dengan hidupnya kita Ingat slogannya Aogi teman-teman Apa? Cepat Tepat Dan No Baper Jadi anak muda itu Jangan gampang baper Katakan kanan kinimu Jangan gampang baper Jangan gampang baper teman-teman Jadi anak Aogi tuh Jangan gampang baper Ketika kita gak diajak dolan mungkin Yang lain pada nongkrong Pada dolan Pada nongkrong Kita dilupakan loh Kok aku gak diajak ya Terus kita lihat teman-teman kita Update story gitu ya Loh Aku kok gak diajak Terus kita Tahu Ngambek Terus kita ngambek Ah yaudah deh Aku gak usah ketemu sama orang ini lagi Yaudah deh aku gak usah datang ke CG Aku gak usah datang ke ibadah Karena apa? Karena aku dilupakan kok Aku dilupakan loh Aku gak diajak main Siapa lu? Gak ngajak aku main Jangan jadi anak muda yang gampang baper Ketika mungkin ketika kita ditegur Kita melakukan sebuah kesalahan Dan kita ditegur Langsung kita ngambek Jangan jadi anak muda yang gampang baper Kayak slogannya A.O.G. Solo teman-teman Cepat Tepat Dan Nobapra Seharusnya setiap kita anak-anak teens dan youth di tempat ini Menjadi pribadi yang gak paper Mau itu masalah gak enak Mau itu mungkin kita gak diajak main Gak diajak pergi Mungkin kita dilupakan sekaligus Daud memutuskan Buat gak sakit hati Demikian pula hidupnya kita Kita harus memutuskan Buat kita gak baper Yang mengerti katakan yes Kita buka sama-sama di Yaakobus 1 Ayat yang ke-19 Yaakobus 1 ayat yang ke-19 Hai saudara-saudara yang kukasihi Ingatlah hal ini Setiap orang bendaklah cepat untuk mendengar Tetapi lambat untuk berkata-kata Dan juga apa Lambat untuk marah Kayak tadi A.O.G. Jangan jadi pribadi yang baper Dikit-dikit marah Dikit-dikit ambek Tapi Lebih baiklah Gaklah kita cepat Untuk mendengar Lambat Untuk berkata-kata Lambat untuk marah Lambat untuk ngambek Tapi Banyak-banyaklah belajar Untuk mendengar Mendengar tentang cerita orang lain Mendengar tentang Masalahnya orang lain Belajar mengerti tentang orang lain Bukannya Aku tuh harus dimengerti Aku harus dimengerti Dan aku harus dimengerti Jangan menjadi pribadi yang seperti itu Walaupun usia kita masih muda Masih sekolah Masih kuliah Ataupun ada yang udah kerja Tapi kita harus punya yang namanya Sikap yang Dewasa Sikap yang dewasa itu Gak ditentukan oleh umur loh teman-teman Mungkin umur kita masih belasan Atau ada yang udah umur Masuk kepala dua Umur tuh gak menjamin loh Buat setiap kita itu dewasa Yang menjamin kita dewasa adalah ya Hidup kita sendiri Bagaimana Apakah Apakah karakter kita sudah dewasa Apakah Apakah sikap kita itu sudah menjadi pribadi yang dewasa Itu ditentukan oleh hidup kita Bukan ditentukan oleh sekeliling kita Bukan ditentukan oleh Kanan-kiri Bukan ditentukan oleh Teman CGL Atau teman CG Tapi yang ditentukan oleh kita Seringkali ketika kita di CG Seringkali ketika kita di ibadah Ataupun di sekolah Di kampus Di keluarga sekalipun Seringkali ada yang namanya gesekan Benar ya Gesekan itu pasti ada Dan gak akan pernah terhilangkan Gesekan itu ada karena ada yang namanya sebuah hubungan Kalau kita gak ada hubungan yang dibangun Pasti gak ada yang namanya gesekan Tapi kalau hubungannya terus dibangun nih Kita semakin dekat Sama si A sama si B Pasti Yang namanya gesekan Itu pasti akan terjadi Dan kita gak akan pernah Yang namanya Menghindari itu Di Amsal 27 Yang ke-17 Ngomong kayak gini Besi menajamkan besi Orang Menajamkan Sesamanya Katakan dengan jelas Besi menajamkan besi Orang menajamkan Sesamanya Kita gak akan pernah bisa Menghindari konflik Kita gak akan pernah Menghindari yang namanya Debat Atau sakit hati Sama orang lain Mungkin karena Karena perkataan Kan sering Sering banget nih Lidah tak bertulang Ya benar Walaupun lidah kecil Tapi itu bisa mempengaruhi hidup seseorang Apa yang kita katakan Apa yang kita ucapkan Sama seseorang Apakah perkataan itu membangun Atau justru Perkataan yang kita Sampaikan sama orang itu Justru perkataan itu Mematikan karakter seseorang Semua Dimulai dari Beda Jangan takut teman-teman Ketika di CG Atau ketika sama Keluarga Sama orang-orang Terdekat Ada yang namanya Sebuah gesekan Karena itu Pasti akan terjadi Tapi Kalau kita udah tahu Gesekan itu Pasti udah ada Ya harus kita lakukan Jadi pribadi yang gak baper Kayak Daud tadi itu loh Memiliki sikap hati yang benar Di hadapan Tuhan Coba deh Kalau Daud baper Ayahku yang gak manggil aku loh Masuk iya aku diurapi Jadi raja Aku gak usah dateng ah Ada cerita kayak gitu gak Daud gak bakal diurapi Menjadi raja Kalau Daud baper Gara-gara cuma dilupain aja Kalau kita Menjadi pribadi yang baper Gak akan kita ngalami hal besar Dalam kehidupan kita Yang mengerti katakan yes Yang pertama Adalah belajar yuk Memiliki sikap hati yang benar Katakan kanan kiri Memiliki sikap hati yang benar Yang kedua teman-teman Yang sama-sama Yang sama-sama Mau kita belajar dari Daud Yang kedua Daud hidup Dekat Dengan Tuhan Kita udah tau ya Betapa begitu dekatnya Daud sama Tuhan Dan bahkan di Alkitab Di Alkitab itu ngomong Sebelum Dan sesudah Daud tuh Gak ada orang yang Benar-benar dekat sama aku Bahkan dikatakan Di Alkitab Tetap hatinya Tuhan Itu Daud tuh bisa mengerti Betapa begitu dekatnya Daud Dengan pribadi yang namanya Tuhan Yesus itu sendiri Dan bahkan kita tau ya teman-teman Daud tuh pernah jatuh Dalam namanya dosa Daud tuh pernah suatu waktu Jatuh dalam dosa Berjinahan dengan siapa Bet Siba Kita tau kan ceritanya Tapi yang keren dari Daud loh teman-teman Ketika Daud jatuh dalam dosa Berjinahan dengan Bet Siba Apa yang dilakukan Daud Kita sama-sama buka yuk Di Masmur 51 Ayat yang ke-11 Masmur 51 Ayat yang ke-11 Janganlah membuang aku dari hadapanmu Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus Dari padaku Yang dikatakan Daud Ketika Daud jatuh dalam dosa Bukan Tuhan Jangan ambil hartamu dari hidupku Bukan Tuhan Jangan ambil tahtamu dari hidupku Yang Daud katakan Tuhan jangan ambil rohmu dari padaku Buat Daud Tuhan adalah segalanya Buat Daud Tuhan itu melebihi apapun yang berharga dalam hidupnya Ketika kita memutuskan bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan Tuhan tuh akan melakukan perbedaan Antara kita dengan sekeliling kita Contohnya kayak Daud Yang menggantikan Daud menjadi raja adalah anaknya sendiri Bener ya Yang bernama Salungo Siapa yang disini membaca I love my bible Bisa ngerti tangan Seharusnya tahu dong ceritanya ini Nah di Mawar Syahrong tuh ada program teman-teman Yang namanya I love my bible Kita membaca kita tuh dari awal tahun Itu dari kejadian Seharusnya kalau kita mengikuti program I love my bible Kita udah tahu tentang perjalanan hidupnya Daud Terus digantikan menjadi Salungo Tapi yang keren loh teman-teman Di 2 Samuel 7 Ayat yang ke-12 Sama yang ke-13 Punya kayak gini Apabila umurmu Umurnya Daud sudah genap Dan engkau telah mendapatkan Berhentian bersama-sama dengan nenekmu yang mu Maka Tuhan akan mengembangkan keturunanmu yang kemudian Anak kandungmu Dan apa Aku akan mengukuhkan kerajaannya Tuhan nih loh Ketika Daud hidup benar di hadapan Tuhan Ketika Daud hidup dekat dengan Tuhan Tuhan tuh membuat yang namanya perbedaan Untuk Daud Daripada orang sekitarnya Gara-gara Daud itu hidup dekat dengan Tuhan Gara-gara Daud itu hidup takut akan Tuhan Keluarganya diberkati Bahkan sampai anak-anaknya tuh diberkati Sampai Tuhan tuh mengokohkan kerajaannya Tuhan tuh mengokohkan kerajaannya Daud Dan ditunggungkan kepada Salomo Tuhan tuh akan membuat perbedaan teman-teman Dengan orang yang takut akan Tuhan Atau tidak Tuhan akan membuat banyak hal yang Buat kita tuh rasanya Kok bisa ya Hal ini tuh aku alami Karena satu Kita itu hidup dekat dengan Tuhan Setiap kita teman-teman Setiap kita itu punya lifetime yang sama Bener ya Kita sama-sama lahir Bener ya Kita sama-sama lahir Terus kita sama-sama sekolah Sama-sama sekolah SD SMP SMA Bener ya Terus ada yang punya privilege buat melanjutkan kuliah Terus pasti juga akan bekerja Bener ya Setiap kita pasti ingin bekerja ya Terus kita bekerja Nanti menikah Punya anak Dan satu waktu kita akan Meninggal Siapa di dunia ini gak mau meninggal Bisa nantangnya Setiap kita pasti meninggal teman-teman Berarti Setiap kita tuh punya lifetime yang sama Tapi tak Hari ini kita belajar Ada satu Yang membuat hidup kita gak sama-sama orang lain Yaitu apakah hidup kita mau dipakai oleh Tuhan Atau Kita tahu Kita hidup dan kita pasti satu waktu kita akan meninggal Yang membedakan kita Dengan kebanyakan orang di luar sana Adalah apakah hidup kita itu mau dipakai oleh Tuhan Atau tidak Satu privilege ini loh Yang gak dipunya oleh banyak orang Kita tahu Kita lifetimenya kita sama Lahir Sekolah Dan akhirnya rumah Tapi apakah hari ini Ketika kita pulang dari tempat ini Kita mengutuskan Oke Tuhan Aku mau mengambil satu privilege ini Oke Tuhan Aku mau Hidup takut Akan Engkau Oke Tuhan Aku mau hidup dekat oleh Engkau Tuhan aku juga mau dipakai oleh Engkau Itu yang akan menjadi kita perbedaan Antara kita Dengan orang di luar sana Jangan menjadi penonton teman-teman Di setiap pergerakan yang ada Katakan kanan kirimu Jangan menjadi penonton Jangan menjadi penonton guys Hidup ini sangatlah singkat Aku mau share aja ya Jadi Tuhan tuh percayain banyak banget dalam kehidupanku Sejak aku masih sekolah Jadi ketika aku SMA Aku dari Magelang Aku dari Magelang Terus tiba-tiba Satu waktu Tuhan izinkan Untuk aku itu Pindah ke Solo Ikut orang tua Orang tua dipercayakan buat di Solo Akhirnya Mau gak mau Sebagai anak mengikuti dong Kemana orang tua pergi Akhirnya ketika aku Pindah ke Solo Ngerasa Ya Tempat baru nih Aku gak kenal siapa-siapa Aku Gak kenal gimana Solo Padahal dulu dari Magelang Ya udah nyaman Udah nyaman dari Magelang Tiba-tiba harus pindah Terus di satu waktu Sempat nih Diajak ke CG Diajak ke CG Sama salah satu pemimpin Eh Ayolah kamu ikut CG Dah aku Pales Aku lebih enak di rumah Jadi mau Soalnya gak kenal siapapun Gak kenal siapapun Mau datang ke CG juga Bimbi Gak kenal Ketika Bimbi pun ngajak Ayo CG Awal-awal gak mau Awal gak mau Akhirnya Yaudah Kok CG cuma gara-gara terpaksa Tapi ketika Datang ke CG Dan ketika Aku mau ngambil keputusan Dan Aku mau hidup serius sama engkau Emang Emang aku Dari lahir Udah menjadi keluarga yang Kristen Tapi Untuk aku sendiri Hidup taat Dan hidup sungguh-sungguh sama Tuhan tuh Waktu SMA kelas 3 Semenjak aku hidup serius sama Tuhan Waktu demi waktu Tuhan tuh mengerjakan Hal yang besar Dalam hidupanmu Dan bahkan Waktu lulus kuliah ya teman-teman ya Waktu sebelum lulus Tuhan tuh kenalkan aku Dengan salah satu orang Dan gara-gara orang ini loh Aku bisa kerja sendiri Aku bisa bisnis sendiri Sampai hari Kalau kita hidup takut akan Tuhan Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan Dan Tuhan akan yang akan membuat Kita berbeda dengan orang di luar sana Akan banyak privilege Tuhan berikan dalam hidup kita Kalau Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan Kalau kita memutuskan Udah Aku gak usah wes Aku gak jadi Orang-orang yang biasa-biasa aja Yaudah Kita memutuskan Sejalan Dengan apa yang dunia mau Sejalan Dengan perkataan orang Kita gak akan pernah melihat Banyak perkara-perkaranya Tuhan Setiakan dalam kehidupan kita Kita mau buka di Roma 12 Ayat yang ke-11 Roma 12 Ayat yang ke-11 Punya seperti ini Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Tapi apa Biarlah rohmu menyala-nyala Dan Layanilah Tuhan Salah satu Cara Untuk kita mau dipakai oleh Tuhan Adalah Yuk belajar melayani Karena apa? Karena kalau kita melayani Otomatis Kita akan menjaga hidup kita dong Kalau kita mau melayani Otomatis kita Mau gak Mau menjaga Api kita Kita menjaga hidup kita Karena apa? Kita gak mungkin dong Melayani dengan asal-asalan Kalau kita melayani Kan di ayat ini ngomong Biarlah Rohmu menyala-nyala Dan Layanilah Tuhan Ayo AUG hari ini Sama-sama Setiap kita Terlibat Di namanya pelayanan AUG di tempat ini Menyediakan banyak sekali Untuk kalian pelayanan Ada Praise and Worship Ada Multimedia Ada SM Ada Creative Ministry Banyak sekali Pelayananlah Di tempat Dimana Yang kalian sesuai Dengan passion kalian Kembangkan Setiap talenta Yang sudah Tuhan berikan Dalam hidupnya kalian Karena Kita adalah Anak muda Dan kita nih loh Sudah dipilih Oleh Tuhan Salah satu cara Untuk kita tetap Menjaga api kita Adalah Dengan melayani Katakan kanan kirinya Yuk belajar melayani Oke Yang terakhir Oke Sama-sama kita buka Dimatius 5 Aed yang ke-16 Matius 5 Aed yang ke-16 Sama-sama kita mau Baca dengan suara yang terbaik Oke Satu Dua Tiga Demikianlah Hendaknya terangmu Bercahaya Di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di Surga Demiak Demikianlah apa Hendaknya terangmu Bercahaya Lilin Gak akan pernah kelihatan Di tempat yang Terang Tapi lilin Akan kelihatan Begitu bercahaya Di tempat yang Gelap Kalau kita di gereja Kita sama-sama Berada di tempat yang terang Sehingga Lilinnya kita Gak akan pernah bisa Dirasakan oleh banyak orang Tetapi ketika kita Keluar dari gereja Kita kembali Ke sekolah kita Kita kembali Ke kampus kita Kita kembali ke Keluarga kita Disitulah Akan kelihatan Terang Yang kita hasilkan Hendaklah Biarlah Terangmu itu Bercahaya Di depan Banyak orang Bukan di Sedikit Orang Daud nih loh Dari orang yang Kecil Tapi dia sejak Masa mudanya Sudah dipilih Oleh Tuhan Demikian pula Kita AOG di tempat ini Ketika kalian ada Di tempat ini Berarti Tuhan Sudah memilih Setiap kalian Mau gak Kalian belajar Seperti tahu Yang pertama Memiliki sikap hati Yang benar Dan yang kedua Hidup dekat Dengan Tuhan Sama-sama kita Panggil berdiri Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.